Halo Bapak Ibu semuanya, kali sini saya akan berbagi bagaimana cara kita membuat soal EC dengan aplikasi Moodle. Nah, kali ini saya akan menunjukkan dulu, ini ada soal, salah satu soal EC yang saya berikan untuk mahasiswa saya. Nah, di soal nomor 26 ini, perhatikan nomor 26, itu merupakan soal menulis atau writing. Nah, untuk membuat soal itu, saya menggunakan bagian atau pilihan soal dengan EC. Nah, jika kita membuat soalnya dengan EC, tentunya grade-nya not yet graded, belum dinilai, karena soal EC itu wajib kita dosen atau guru yang menilai. Tidak bisa seperti soal pilihan ganda yang seperti ini, nomor 1 ini sudah tahu salah jawabannya, jawabannya tepatnya adalah noun. Kenapa? Karena ini pilihan ganda. Tapi kalau EC, kita lihat soal nomor 26, nah ini kita tidak bisa atau tidak mungkin ya sistem yang akan menilai ini, karena sistem titik kuma saja berbeda itu akan salah. Maka, untuk soal EC itu wajib kita yang menilai. Nah, anggap ini soal nomor 26 ini, kita mau melakukan atau memeriksa atau menilainya, maka kita klik di sini. Oke, kalau kita sudah klik di sana, nah nanti kita bisa berikan nilai di sini. Menurut kita, yang ditulis oleh mahasiswa ini nilainya berapa, dengan skor yang sudah kita tentukan. Oke, so sekarang yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara kita membuat soal EC ini, Karena namanya ujian mid atau semester, tentunya tidak harus selalu kita pakai pilihan seperti multiple choice, atau yes, no, atau true and false answer. Tapi kita kadang-kadang juga butuh yang soalnya berupa EC. Nah, now, kita bahas cara membuatnya. Saya ambil satu kelas yang ini tidak akan ada ujian semesternya, untuk percobaan cara pembuatan soal dengan EC. Pertama, tentu kita kembali ke pengaturan, atau di sini keluar tindakan, klik, kemudian hidupkan modal ubah. Setelah itu, kita mau ujiannya di mana? Nah, misalnya di 6, maka tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya, kemudian kita ambil kuis, sama ya, sama videos yang lama, tambahkan, kemudian kita tuliskan namanya apa, ujian, ujian mid, perkenalannya apa, di checklist ya, supaya nampak. Di sini mungkin seperti direction kepada mahasiswa, saya ambil contoh direction ini di kelas saya yang lama, sebagai contoh. Contoh, oke, this is, nah, oke, oh, internetnya gimana ini di internet, ini, halo student, nah, seperti ini aja, mungkin saya kopikan dari kelas ini kan percobaan aja ya. Halo student, ujian mid, intensif, apa mata kuliahnya, terserah. Yang penting, ini isinya adalah petunjuk cara pengerjaannya sama siswa atau mahasiswa, supaya mereka tahu apa yang dikerjakan. Kemudian centang, ya, supaya nampak. Nah, ini timing, timing, berapa menit siswa atau mahasiswa akan menjawab soal yang Anda berikan, misalnya 70 menit, oke, lewat dari 70 menit, nggak boleh lagi. Kemudian nilai, percobaan menjawab diperbolehkan hanya satu kali, walaupun soal esik. Oke, kemudian yang lainnya nggak perlu juga ya, kalau perlu silahkan cek satu-satu, ini every question, apakah Bapak-Ibu mau pakai satu pertanyaan, dua pertanyaan akan keluar, tiga pertanyaan, oke, baik ini satu pertanyaan aja ya, karena soalnya esik. Pembatas akses, nah, ini dibatasi, kita buatnya untuk, misalnya ini ujian untuk tanggal 14, maka kita mulai dari from 14, dimulai dari jam 8 pagi, sudah bisa dia, atau mahasiswa akses, tambahkan di, maka ujiannya akan berakhir, boleh diakses sampai, misal, 14 sampai, 14 sampai berapa ya, anggap 19, oke, sampai diakses sampai jam 23 mungkin, 55, lewat dari itu, jam itu nggak bisa diakses, ini from menjadi until ya, Nah, kita harus setting ini dulu, supaya nanti ketika kita buat soal, ya, nggak bocor soalnya, itu ya, kemudian simpan dan tampilkan. Nah, akan keluar seperti ini, halo mahasiswa, hujan, blablabla, ini jumlah soal, penting ini petunjuk. Nah, sekarang, kita akan lakukan pembuatan soal, edit quiz, klik edit quiz, kemudian, klik dulu pocok pertanyaan, supaya soalnya acak. Nah, ini atur, nilai tertinggi adalah 100, dan enter, atau simpan ya, kemudian kita tambahkan soal. Nah, a new question. Sekarang, karena soalnya akan kita buat AC, maka kita ambil AC, nah, tambahkan. Oke, soal nomor 1, boleh dibuat nomor 1, atau boleh dibuat AC, terserah, ini nama soal aja gitu. Sekarang, saya kasih contoh soal AC, misalnya ini ya, Why are some morphine, why are some morphine, okay, such as the possessive and the past, such as, sorry, such as the possessive, oh, sorry, possessive, possessive, and the past, learn faster than other, learn faster than other, others, such as the third person singular, such as the third person singular, and the auxiliary, auxiliary B. Oke, berarti ini soalnya kan soal, apa, soal AC ya, misalnya ya, Aduh, maaf ya, auxiliary, auxiliary, oke, auxiliary, oke, ini soal AC. Nah, umpan balik, barangkali di sini, Bapak Ibu boleh tulis, apa umpan balik, berarti tak, supaya, ya, setelah mahasiswa menjawab, mereka punya gambaran seperti apa jawaban dari soal di atas. Tapi, jawaban mahasiswa tidak akan pernah sama dengan kita. Nah, kalau Bapak Ibu kasih depan balik, boleh, kalau sebagai gambaran nantinya bagi mahasiswa, atau tidak, juga tidak boleh, tidak apa-apa, gitu. Maksudnya di sini gambaran, nah, mungkin kita kasih, um, morphine, blablabla, blablabla, sorry, aduh, terserah mau kasih depan balik atau tidak ya. Nah, kemudian ini kita setting input box size. Nah, apakah Bapak Ibu hanya mengizinkan 5 line saja untuk menjawab soal di atas, atau 10 line, 15 line, 20 line, sampai 40 line untuk menjawab soal ini. Nah, kita batasi line-nya. Nah, menurut Bapak Ibu, untuk menjawab soal ini hanya diizinkan, diberikan ke sepat, apa, line-nya hanya 25, yaudah, klik 25. Lewat dari 25, maka dia bisa mengetik lagi, atau memberikan jawabannya lebih panjang. Ini allow attachment. Apakah diizinkan mahasiswa memberikan attachment atau tidak? Tapi menurut saya, tidak usah ya. Kenapa? Nanti kalau pakai attachment, Bapak Ibu juga yang repot untuk mendownload. Jadi, mahasiswa cukup ketik aja nanti di sana jawabannya. Oke. And then, yang kita lakukan adalah simpan. Ini graded information. Nah, kalau Bapak Ibu mau berikan informasi ke siswa, boleh juga berapa nilai. Jika dia jawab, jika Anda bisa jawab dengan baik, maka skor Anda 20 untuk soal ini. Kalau mau kasih, boleh. Kalau nggak mau kasih, nggak apa-apa. Coba ini tergantung Bapak Ibu aja ya. Oke, simpan. Nah, sekarang soal ini, Bapak Ibu kasih berapa tadi? 20. Berarti di sini di setting 20. Nah, di setting 20, enter. Kemudian soal berikutnya, essay lagi. Essay-nya berapa? Tambahkan. Essay. Soal essay lagi. Boleh nomor 1, boleh nomor 2, terserah. Tapi saya kasih sekarang nama soalnya essay aja. Saya mengingat gitu ya. Nah, sekarang saya buat soalnya. Why do children, why do children produce Telegraphic Speech. Telegraphic Speech. Oh, sorry. Saya banyak salah ketik ini. Telegraphic Speech. Oke. Kemudian. Nah, so. Ini jawabannya essay ya. Nah, umpan balik. Terserah. Bukati juga boleh. Kalau nggak, juga nggak apa-apa. Karena Ini Gak usah gitu ya. Ini saya kasih tutorial aja. Nah, ingat lagi. Require text. Student to enter text. Input option. Nggak usah. Ini gitu aja ya. Kemudian lainnya, Untuk soal ini, Saya hanya izinkan 20 saja. Attachment juga boleh. Nggak buat. Soal ini, Skornya 15 gitu. Oke. Simpan. Oke. Kalau 15, Jadi, Kita setting di sini. 15. Oke. Entah. So, Apakah Kalau kita buat soal essay nggak bisa digabung Dengan soal Pilihan ganda? Bisa. Misalnya, Kita hanya kasih soal 2 essay. Dan selainnya, Selain itu, Kita kasih model atau tipe soal Pilihan ganda. Boleh? Kita klik pilihan ganda. Oke. Soalnya, Pilihan ganda. Oke. Textnya, Apa ya? Saya nggak punya soal pilihan ganda ini. Misalnya, Ini aja deh. My student. My student have been invited. cip-cip apa-apa lah gitu salah ya nih bisa umpan baliknya apa saya soal contohnya gitu aja deh ini karena tutorial oke sebelumnya dia kemudian nomor tiga oke jawabannya yang benar adalah ini 100% berada simpan nah bisa kan ternyata bisa dipadu padankan dengan soal isi Oke anggap ini kalau benar 5 kita kasih nilai 5 oke totalnya 40 oke agar sama dia 40 berarti soalnya harus banyak tambah lagi ya Nah sekarang kita tambahkan aja yang di atas 100 ini harusnya juga 100 totalnya ya untuk tutorial begitu aja kita simpan selebihnya bapak ibu tambahkan soalnya ya simpan oke kemudian kita kembali ke topik 6 sudah selesai kita try out oke lihat ya try out kita preview quiz now kita coba kan dulu sebelum kita launching nah seperti ini dia bapak ibu why do children producer like graphic speech nah student tinggal ketik disini nah apa jawabannya ya hanya berapa lain tadi oke ketik sini selesai ya next ini pindah klik oke kemudian soalnya lagi oke sudah tinggal ketik disini sini lagi bisa di tengah kalau dia sudah mau atas itu dia bisa kasih abucin 123 wale bisa aja mending student ketiknya disini ya oke so finish atem ingatkan ke student tekan finish atem sudah yakin sudah yakin tidak mau dia cek cek lagi waktunya masih ada dia tinggal kalau belum yakin kembali lagi waktu masih boleh tersisa tuh satu jam karena soalnya ini tidak cuman testing ya ini waktu tersiksa yakin siswanya tinggal finish so that's it mahasiswanya akan bisa lihat yang kalau soal pilihan ganda akan bisa dia lihat ini jawabannya kalau bapak ibu kasih feedback why do children produce telegraphic miss disini ini adalah feedback atau kemungkinan jawabannya yang benar bisa siswa atau mahasiswanya lihat saya cuma bilang because ya siswanya jawab zzzzzzzzzzzzzz oke nah ini juga kemudian ini more frame ini adalah feedback dari kita oke selesai sekian nah siswanya akan menunggu nilai dari kita karena mereka belum dapat jawaban atau karena petulis disini grade not yet grade berarti siswa menunggu jawaban dari nilai dari kita, soal esay tetap dosen harus melakukan penilaian tanpa jangan menggunakan robot kalau objektif bisa robot yang kerja tapi kalau esay bahasanya berbeda, titik umanya dimana-mana, buruk bahasanya dimana-mana maka kita tidak bisa berikan jawabannya yang pasti-pasti seperti pilihan ganda oke, kalau sudah selesai kita kembali ke topik 6 ini sudah selesai, siap diloncing oleh siswa dan siswa bisa pakai ini bisa siap atau ready untuk ujian pada tanggal 14 sampai tanggal 19 cuma hanya pengerjanya 1 kali kalau dia sudah klik 1 kali jangan tiru ya, ini contoh saja saya kopi pasti tadi ya oke, bapak ibu semuanya semoga penjelasan saya tentang cara membuat soal esay bermanfaat thank you for watching see you, bye-bye 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 Terima kasih.